Kita bergerak ke pintu ruang bersama ini, kondisi dinding, penteng belakang maupun samping ada retakan atau belah dinding akibat dari penurunan tanah dan fondasi. Beruntung, kegiatan survei ini masih berada di dalam kota. Kurang-kurang atau salah-salah data murah dan cepat buat cek lokasi lagi. Ada penyesalan yang baru sekarang saya rasakan dengan hasil kualitas survei yang kurang optimal, terutama dari kualitas gambar video akibat menggunakan kamera gimbal pocket untuk merekam dalam ruangan yang relatif gelap. Tapi tak mengapa. Yuk, saya akan ajak Anda untuk melihat hasil survei satu rumah ini sebelum dilakukan renovasi. Lokasi rumah ini dekat dengan lingkaran putar kendaraan dalam kompleks. Ini menjadi kelebihan tersendiri. Patut diperhatikan juga. Bangunan asli menghadap ke selatan. Bangunan ini standar satu lantai dari developer yang kurang lebih sudah berumur lebih dari 10 tahun. Bangunan ini saya rasa adalah tipe 64 yang memiliki tiga kamar dengan lebar depan 9 meter persegi, panjang ke belakang 12 meter persegi. Jadi total luas 108. Ingat-ingat, 64 garis miring 108. Dinding pagar lama dan gerbang besi setinggi kurang lebih 1,6 meter. Ada area karpot dengan lantai beton rabat kombinasi sedikit beton sikat. Rangka atap di karpot ini menggunakan baja ringan dengan bahan penutup atap asbes gelombang. Dari karpot ada pintu dan jendela camping yang langsung ke area dapur berdampingan dengan kamar mandi utama. Dari kamar mandi saya akan ajak Anda untuk berputar melihat mulai dari ruang tamu di bagian tengah, lalu sebelah kiri adalah dua kamar berjajar yang memiliki jendela masing-masing ke depan dan ke belakang. Dan ini adalah ruang keluarga, tampak, pintu dan jendela ke arah taman belakang. Di sisi kiri ada juga satu kamar lagi. Kita bergerak ke pintu ruang bersama ini, kondisi dinding, penteng belakang maupun samping ada retakan atau belah dinding akibat dari penurunan tanah dan fondasi. Lantai taman di cover paving block dengan penutup atap asbes kombinasi fiber. Bagian pojok benteng berlumut yang sangat tumbuh subur dan sekarang saya akan masuk ke dalam lagi melihat suasana sekeliling mengarah ke plafon asbes. Ada beberapa spot yang mengalami kebocoran. Mohon maaf kalau rekaman ini kualitasnya rendah, kurang tajam dan terasa gelap. Dari kamar depan, dinding dan plafon pojok depan atau sisi timur lumayan lembab dengan jamur. Sekarang saya keluar dari kamar untuk saya ajak Anda melihat ke kamar belakang, di mana kondisinya hampir kurang lebih sama. Dinding dan plafon pojok depan atau sisi di barat lumayan lembab berjamur. Sedangkan kondisi lantai sebetulnya masih layak. Sebab pelajarannya, jadi untuk survei sebaiknya pertama kita harus merencanakan kegiatan survei dengan lebih matang, merencanakan tim dan alat, mempersiapkan daftar pertanyaan, mempersiapkan kebutuhan apa saja yang diperlukan. Semoga di survei selanjutnya hasilnya kualitasnya lebih baik. Terima kasih telah menonton!